Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kemudian lagi bersama saya, Bandi Badu Ya, pada video kali ini Kebetulan saya kedatangan tamu Yaitu teman saya Halo, Assalamualaikum Ya Alhamdulillah, beliau datang Untuk bersilat terrohmi Di Hari Raya Idul Fitri ini Teman-teman, langsung saja kita tanyakan kepada teman saya ini Bagaimana caranya Membaca RSOC Al-Quran itu Dengan nafas yang panjang Seperti kori-kori yang terkenal Gimana tuh, Sob? Sob, sebenarnya Saya juga nafasnya tidak panjang-panjang amat Sebenarnya Saya akan mencoba Berbagi Berbagi tips lah Yang jelas Rendah hati Yang pertama Harus dilakukan itu Supaya nafas kita panjang Kita harus harus berlatih Karena dengan berlatih Yang rajin tentunya Tanpa ada sengaja Nanti nafas kita itu Bisa panjang dengan sendirinya Selain berlatih Nah Latihan apa itu? Sob Yang harus kami lakukan Latihannya Contohnya Kita Coba Membawakan ayat Atau membacakan ayat Ayat yang Cukup panjang Itu yang pertama Terus Yang kedua Harus rajin berolahraga Orang raganya Seperti Renang Itu baik Bagus buat Penafasan Terus bisa berlari Lari-lari pagi Ya kalau tidak sore Ya oke lah Atau kalau yang hobi bersepeda Bisa naik sepeda Kalau yang tidak punya sepeda itu Bagaimana itu Sob? Naik kodong-odong Naik kodong-odong? Waduh Oke teman-teman Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Bagaimana Agar nafas kita panjang Nah sekarang Teman kita ini akan berbagi tips Agar suara kita Tidak cepat serak Gimana Sob? Silahkan Tips supaya suara Tidak cepat serak Tidak cepat maaf Hindari Makan-makanan yang Berminyak Seperti gorengan Kalau bisa Jangan gak usah dihindari sih Sebenarnya Yang penting dikurangi aja Tadinya Satu piring Dua piring Oh enggak Maksudnya Satu piring Setahap piring Oh Itu banyak banget ya Terus Kurangi makanan-makanan Yang pedas Karena Kalau kita kebanyakan makanan pedas Di sisi lain Kita bisa sakit perut Juga bisa membuat suara itu Cepat serak Tidak pedas Terus Yang ketiga Kurangi Minuman yang Dingin Es itu C Benar-benar Kalau bisa ya Dihindari Es Karena emang Bisa membuat suara juga Cepat serak juga Es Kirain Suara kita jadi beku Gitu Enggak Enggak Beku bahaya Terus Yang keempat Rokok Waduh Rokok Ini berat Ini berat mungkin Sebagai orang ini berat ya Berat ya Kebetulan Saya Tidak merokok Kalau saya gak rokok nih Ya kalau bisa Dikurangi Lebih baik lagi Dihindari Itu lebih bagus Alhamdulillah Kita sudah diberikan tips Oleh Teman kita Bagaimana Nafas supaya panjang Dan bagaimana Suara kita Tidak cepat serak Semoga Kita semua dapat Mengamalkannya Dan apa yang Dijelaskan Dijelaskan Atau Disampaikan oleh teman Kita ini Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih